Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek ini masih baru Dia belum listing dan juga belum ada informasi kapan dia akan melakukan IDO atau Launchpad Jadi ini proyek masih anget banget dan gue rasa ini cukup menarik Dan teman-teman mungkin bisa menjadi salah satu proyek yang patut untuk dipantau Jadi ini nama proyeknya adalah SynergyLand SynergyLand ini merupakan ARPG blockchain game untuk play to earn Selain itu kelebihan dari SynergyLand ini, dia itu dibangun di jaringan Solana Jadi ini cukup menarik ya, dia menggunakan jaringan Solana Terus dia gamenya itu 3D ARPG Jadi tinggal di combine aja, jadilah SynergyLand Kita lihat disini untuk website-nya sih sebenarnya simple banget SynergyLand.world Disini gak terlalu banyak informasi ya, ada tombol untuk ke Twitternya, ke Instagram, Youtube, Discord, dan juga Telegram Lalu disini ada white paper Nah kalau pengen lengkapnya, teman-teman bisa buka white papernya Itu ada total 31 halaman Jadi cukup banyak sekali untuk white papernya lengkap Websitenya sih simple begini doang ya Kita lihat dulu Pertama dia fiturnya itu ada gameplay Gameplaynya itu ada PVA atau player versus enemy Ketemu monster, apapun itu Lalu teman-teman bisa membuat dan juga bisa meng-customizing Atau custom karakter teman-teman Dengan lebih dari 1000 spells atau sihir atau skill Lalu juga bisa dengan feats dan ability sesuai dengan personal playstyle teman-teman Lalu dia juga ada PVP Disini PVP-nya ini Dia real-time non-targeting combat system Jadi teman-teman tinggal memilih hero dan juga pet Lalu bisa bekerja sama dengan orang lain Atau melakukan secara solo Atau bermain sendiri dalam pertarungan Lalu ada sistem pad juga Dimana pad ini bisa membantu teman-teman Menaikan status dan juga Menyelesaikan berbagai dungeon Bersama teman-teman Selain itu bisa dipakai di PVP juga Lalu dia juga ada synergy world Disini ada Kayak semacam Pilihan ya Jadi ada furia Ada onyx land Dan juga T-senami Jadi ini ada pilihan-pilihannya Lalu dia juga ada private island Teman-teman bisa membangun pulau sendiri Dimana pulaunya itu teman-teman bisa tambahkan rumah Ya housing Seperti berbagai tempat tidur Meja Tropi Kotak harta karun Untuk menyimpan berbagai item teman-teman Dan juga masih banyak furniture-furniture lainnya Jadi dia ada sistem housing Lalu ada crafting Teman-teman bisa menciptakan berbagai item Barang-barang Melalui proses harvesting Processing Dan juga production Nanti teman-teman bisa membuat berbagai item Lalu itemnya teman-teman bisa jual ke orang lain Untuk menjadi tulang punggung ekonomi dalam gamenya Ternyata juga ada worker Worker ini kayak lebih mirip Membuat sebuah objek baru Dengan beberapa blueprint yang nantinya ada di dalam gamenya Selain itu teman-teman juga bisa bekerja ibaratnya Jadi kayak bekerja dengan workstation dan lain-lainnya Kayak gitu Oke lalu dia juga play to earn tentunya Ya teman-teman bisa menjual berbagai NFT Menciptakan berbagai NFT baru Ya baik itu karakter Boss, patch, station blueprint dan lain-lainnya Ya jadi teman-teman bisa mengubah item-item dalam game Menjadi sebuah NFT lalu menjual di marketplace-nya Jadi dia ada marketplace juga Dimana orang bisa melakukan pembelian Buy and sell Ya berbagai item di synergy lane ekonomi Ya lalu selain itu dia juga ada incentive player Incentive player ini kayak reward aja Jadi seiring berjalannya waktu teman-teman bermain gamenya Nanti teman-teman akan mendapatkan reward Seperti itu berupa token Oke Ya ini untuk pulaunya kurang lebih seperti ini Nanti teman-teman bisa membangun pulau sendiri Jadi sangat menarik Lalu dia juga ada play to earn NFT Disini untuk kartu-kartunya Tentu saja ada sistem rarity disana Ya lalu untuk Youtube-nya kita lihat sebentar Ini cuma 5 detik doang Lebih tepatnya ya videonya Simple banget Ya Jadi teman-teman bisa lihat ya grafiknya Dia cuma ngasih gitu doang ya 5 detik doang Grafiknya 3D Ya tentu saja dia menggabungkan 3D ini Di jaringan Solana Lalu untuk telegramnya itu ada di angka 1.193 subscriber Ya jadi masih sangat sedikit Belum banyak yang tahu tentang synergy line ini Lalu di discord itu baru 5.000 Kalian lihat Baru 5.000 Jadi masih potensi banget Kalau kalian pengen nyari game NFT yang masih baru Masih dalam tahap pengembangan Dan belum banyak orang yang tahu Silahkan join ke telegram Discord dan juga follow twitternya Ya Twitternya di angka 6.779 Jadi masih sangat kecil sekali Oke Kurang lebih kayak gini ya 3D ya teman-teman bisa lihat ya 3 dimensi Ini mirip kayak Game apa ya Genshin Impact Tapi versi 3D nya itu 3D bukan anim Kayak gitu Ya 3 dimensi Oke jadi cukup Ya oke juga game menarik Dan membuat game 3D itu Seperti itu ya Sedetail itu Itu gak mudah Oke Nah kita lihat disini ada laporan Untuk synergy line overview Ini dari The Astronaut Ya Kategorinya adalah game VNFT High clicknya adalah blockchain multiplayer Ya ingat ya Multiplayer Berarti MMOARPG Game in develop on Unreal Engine Dia menggunakan sistem Unreal Engine 5 Ya Dan juga Dia dibangun di Solana Network Yang gas V nya itu Udah jelas murah sekali Lalu logonya seperti ini Fitur dia ada banyak banget Ada dungeon puzzle Ada collect and breed patch Ada build crafting station Ada own boss NFT Dan juga PVP event Lalu timnya juga jelas ya CEO nya adalah Carlos Bolanos Ya Oscar Soler Creative Director Dan lain-lain Jadi timnya itu Bukan anonim Lalu platformnya Solana Wallet yang disupport Ada Phantom dan Soled Jadi nanti suatu saat Ketika dia sudah launching Dan teman-teman ingin bermain gamenya Itu menggunakan walletnya itu Phantom Atau Soled ya Tapi biasanya kita lebih enak Phantom Lalu untuk tokenomiknya Disini tokenomiknya Belum jelas ya Total supply nya berapa Contract nya apa Itu belum dikasih tau Token name nya adalah Synergy token Blockchain nya Solana Contract nya Belum ada Masih TBA To be announced Lalu token standarnya adalah SPL Ticker nya adalah SNG Jadi kalau teman-teman Nanti menemukan Token synergy land SNG Itu bisa jadi skam Karena dia belum diumumin Ya bener-bener Kalau teman-teman pengen tau Informasi terbaru Silahkan join social medianya Supaya tau Nantinya kapan diluncurkan Untuk token nya Oke ya Lalu nanti ada Player Experience Teman-teman bisa melakukan Create Membuat dan juga Melakukan customize Yang Tego bilang Lalu ada Discover Synergies Dia ada sistem elemen Di sana Lalu ada Dungeon Redomination Ya Ada berbagai dungeon baru Ya Dengan berbagai Layout Path Dan juga Harta karun Yang teman-teman bisa dapatkan Setiap bermain di dungeon nya Lalu nanti juga ada Fight ya Bertarung Dengan boss Maupun orang lain Lalu ada Configure your dungeon Teman-teman bisa Membuat dungeon sendiri Ya Dengan berbagai Pilihan difficulty Atau kesusahan Tingkat kesusahan yang berbeda Ada loot Ada perk Dan lain-lain Selain itu dia juga ada Solve puzzle Ya Nanti ada puzzle-puzzle Di berbagai dungeon Lalu ada stamina system Ya Jadi stamina system ini Supaya teman-teman Nggak over gitu loh Ada batasnya Teman-teman bisa masuk dungeon nya Setiap harinya Ya Lalu ada Permadeath Ya Ini ada di dalam dungeon nya Lalu untuk Roadmap nya Di kuartal 4 2021 Itu adalah Proof of concept Lalu ada Website launch Lalu ada Light paper Di rilis Ya Sebenarnya dibilang Light paper juga Enggak sih ya Karena Ini udah jatuh White paper sih Karena ada 31 halaman Ya Nanti kita lihat Seperti apa White paper nya Lalu ada Seed and private fundraising Ya Ini di kuartal 4 Jadi Harusnya Sebentar lagi Dia akan melakukan Private sell Nah Teman-teman silahkan Kalau memang tertarik Dengan synergy line ini Join ke grup nya Supaya dapat informasi Kapan dia melakukan Private sell tersebut Dan di mana Ya Lalu ada ARPG mechanics design Lalu gameplay trailer Dan juga synergy NFT art sell Jadi nanti dia jual token Dan juga jual NFT Di akhir tahun ini Lalu di tahun depan Di kuartal 1 2022 Sama kuartal 2 nya Itu adalah Token emission Dan juga ego Atau initial game offering Ya Lalu ada NFT integration NFT founder batch sell Dan juga Aalpha PC release Ya Nanti gamenya itu Akan rilis di PC Atau komputer Jadi main itu Main di komputer Bukan main di HP Oke Lalu di kuartal 3 2022 nya Itu adalah Iceland N-PAT NFT sell Jadi Untuk pulau Pulau yang nanti Teman-teman bisa beli Dan juga custom Sama pet nya Itu akan dijual Mulai ada di kuartal 3 2022 Lalu beta PC Diluncurkan Jadi betanya di kuartal 3 Jadi Alphanya di kuartal 1 Kuartal 2 Kuartal 3 itu baru beta Lalu di kuartal 4 2022 2022 itu adalah Marketplace Optimation Boss NFT sell Season 1 PC release Dan juga First PVP Turnamen Lalu untuk Venture Investor Kapital nya Ya itu Sangat menarik Ya teman-teman bisa lihat Di sini Gue akan tarik sebentar Ya Venture dan Investor Partner nya Itu cukup banyak Ya Dia udah dapet pendanaan Dari berbagai Visi Yaitu salah satunya adalah Dutch Crypto Investor Ada Connectico Capital Verspeter Capital Synapse Network Blade Mamba Node Siege Journalist Capital BCI Investment Alpha Moon Capital Onchain.gg CSP Dow Alves Venture Ego Capital Dan OIG Ya jadi ini semua Para investor dia Ya jadi Dia sendiri sudah mendapatkan Sundikan dana Atau investor Dari para investor besar Ya Jadi teman-teman Gak usah khawatir Nah sekarang kita ke White Papernya ya Jadi White Papernya 31 lembar Semua lengkap Kalau teman-teman pengen tahu Informasi lebih lanjut Ya Jadi kita lihat sedikit ya Sedikit yang lebih rincinya gitu Jadi ini untuk Core Teamnya Ya Core Teamnya itu Semua terbuka Bisa dicek Ada link innya juga Ya Lalu background dari teamnya itu Memiliki pengalaman Dalam berbagai bidang Ada Mercury Steam Ubisoft Nintendo Konami 2K Riot Game Dan lain-lain Jadi timnya ini memang Tim yang sudah berpengalaman gitu Ya Lalu kita lihat selanjutnya itu Apalagi ini yang menarik ya Oke Nah ini untuk market strategy mereka Nah ini cukup menarik Dia ada ngasih market strategy Dimana dia ada 3 fase Yaitu initial phase Atau fase inisiasi Ya Ada demo version untuk PC Sebelum launching Untuk NFT pertama kali Presale Jadi Sebelum NFTnya dijual Dia akan meluncurkan demo versionnya dulu Jadi nanti teman-teman bisa mencoba Ya Bermain game ya Sebelum NFTnya dijual Jadi nantinya teman-teman Setelah mencoba Baru teman-teman bisa yakin nih Kira-kira NFT ini Layak dibeli atau enggak Kayak gitu Ya Lalu ada community event Influencer awareness New partnership Advisor Dan lain-lain Ya Building synergy land Core community member Lalu ada development phase Disini ada AWS as a cloud provider Jadi dia akan menggunakan cloud provider Ya Ini bagus Kenapa bagus Supaya Ingat kasus yang baru terjadi Kemarin Ya Salah satu kantor kebakaran Ya Itu kan mematikan banyak server ya Mematikan banyak usaha Dari saham Futures apapun itu ya Dengan menggunakan sistem cloud ini Itu akan jauh lebih aman Kayak gitu Menghindari hal-hal seperti itu Lalu ada Improve gaming features Lalu ada Expand our NFT interoperability Lalu ada Grow community base Lalu ada Expand the winner Influencer lagi Dan juga Exchange listing Ya Jadi ini development phase Lalu expansion phase Adalah new gaming features Lalu ada Get list on top tier crypto exchange Dan juga Expand market to new Countries Nah ini target audience Ini juga Niat banget Dia Di white papernya ya Dia masukin target audience dia Ya Jadi dia sebelum membuat game ini Dia sudah melakukan analisa dulu nih Kira-kira game ini Peminatnya tuh siapa aja Gitu Jadi dia udah tau nih Ya Jadi dia bilang We have made an Analyst of the target market Of the inspiration game Seperti Diablo Dan juga Path of Axel Jadi dari game-game ini Ya game-game yang disebutkan Itu dia melakukan analisa Siapa aja pemainnya sih Sebenarnya Kayak gitu Nah Akhirnya dia mendapatkan Conclusion Atau Game ini bisa dimonetasi Dan juga temen-temen bisa berkontribusi dalam ekonomi sistemnya Lalu lifestyle-nya ini Itu akan berfokus pada Orang dewasa ya Orang dewasa yang Apa ya Menggunakan waktunya Sebagian besar itu di indoor Kayak gitu Ya Lalu untuk Umurnya Accrating Jadi di game ini Dia akan PG-12 Kayak gitu Oke Lalu disini ada Play experience Ini tadi gue udah jelasin ya Jadi ini gak perlu Yang udah perlu Yang udah gue jelasin Gak usah Ini juga udah Nah ini untuk hero-nya Nanti hero-nya kurang lebih karakternya seperti ini Ya Temen-temen bisa memilih hero Ya Lalu disini ada Patch Ini patch-nya Hewannya Ya Nanti temen-temen bisa mendapatkan patch Patch tersebut yang akan menemani hero temen-temen Patch-nya juga macem-macem ya Ada yang monyet Ada yang burung Dan lain-lain Jadi untuk private island-nya yang tadi Kita skip juga Karena tadi udah dibahas Lalu ini juga ada station Disini ada station Yaitu ada miner Ada farmer Lumberjack Tenor Harvest Ya Lalu dia juga ada tipenya Blacksmith Safe Carpenter Waver Dan alchemist Jadi ini game-nya juga Memang bukan game sembarangan Atau game yang cuma sekedar Hanya untuk battle Enggak Temen-temen Bener-bener seperti kayak interaksi aja Kayak gitu Ya Lalu disini ada land taxes Jadi temen-temen bisa membeli tanah Sama kayak di central land Atau sen Membeli tanah juga Lalu bisa menyewakan tanah tersebut Untuk mendapatkan income setiap bulannya Ya Pajaknya ini dibayarkan menggunakan token ACN ACN Kayak gitu ya tokennya ya Jadi nanti dia ada dua Yang satu itu governance Ya Yang satu lagi itu in-game tokennya Seperti itu Ya Oke Kurang lebih seperti itu aja sih Kayaknya udah gak ada lagi yang harus dibahas Karena Kurang lebih Nah kayak gini ya Tokenomiknya ya Jadi nanti ada SNG SNG ini governance tokennya Sama kayak Axie Infinity AXS Ya Token ini punya fixed supply Cuma kita belum tahu nih Fixed supply-nya berapa Sama juga ada ACN Atau ancient coin Ini untuk sekundari Token atau token tetap di game-nya Kayak gitu Nah ini untuk maksimal supply-nya itu Dia gak fixed ya Kayak gitu Jadi kurang lebih ya sama kayak SLP lah Oke Dan itu juga ada yang menarik Teman-teman harus perhatikan Dia ada token burning system ya Di sini sistem burning tokennya adalah Percentage of NFT pre-sales Jadi nantinya dia kan ada NFT pre-sales tuh Teman-teman yang membeli NFT-nya Itu sudah membantu Melakukan burning token Lalu ada percentage of each transaction In our marketplace Jadi setiap Ada orang yang melakukan pembelian Atau penjualan Di marketplace-nya Ya untuk NFT-nya Itu sebagian beberapa persen Akan diambil Lalu untuk digunakan Untuk burning token Oke Lalu dia juga ada Strategy to build strong partnership Lalu ada A large percentage of the profit Will be invest back in ecosystem Lalu regular marketing strategy To grow up Kembali investor Jadi kurang lebih Nantinya sebagian besar Atau porsinya Dari profit-nya dia Akan diinvestasikan kembali Kedalam ekosistem game-nya dia Seperti itu Supaya apa Supaya Ekonomi dalam game-nya itu Akan terus jalan Akan terus berputar Seperti itu Oke Ya nanti ada Fasanya untuk governance token tadi Ada fase 1 Ada fase 2 itu Dow dan juga ada treasury system Nah untuk SNG-nya Atau tokennya Itu saat ini Dia ada pembagian Yaitu team sebesar 18% Treasury 20% Mining and staking 25% Seed sell itu 6% Private sell 14% Public sell 3% Advisor 4% Developmentnya 8,5% Dan special event 2% Ingat ya Berarti dia ada namanya itu Seed sell Private sell Dan juga public sell Nah teman-teman bisa lihat di sini Di bawah Ya seed sell itu Setelah itu sudah selesai Ya seed sell itu sudah selesai Dengan harga persenat tokennya 0,06 USD Lalu ada private sell Sudah selesai juga 0,09% Sorry 0,09 USD Dan juga ada public sell Nah ini teman-teman Kalau yang suka IDO Atau mencari token-token yang baru listing Silahkan cari informasi mengenai public sell itu Kapan dilakukan Pertokannya harganya 0,18 USD Dan ini menggunakan launchpad platform Berarti artinya kemungkinan besar Dia akan menggunakan berbagai launchpad platform Seperti kayak Polka Starter Ya Game Vpad Lalu Koi Starter Lalu apapun itu Jadi teman-teman silahkan cari informasinya Di grupnya Oke Ya Lalu ini untuk NFT-nya Kita skip dulu NFT-Boss juga skip Ini untuk chart-nya Bagaimana caranya mendapatkan token-nya ya Ya Jadi teman-teman bisa dari PVP, PVA Lalu dari equipment Path Juga crafting blueprint Ya Nanti teman-teman bisa jual di NFT marketplace Ya Lalu ada dari private island-nya pun juga menghasilkan uang Lalu dari bahan baku atau resources Dan juga dari ACN token Ya gitu Ya Jadi lengkap sekali Oke Paling gitu aja sih ya Nggak terlalu banyak lagi yang bisa aku bahas Di sini ada Synergy Discord role Nah teman-teman bisa join Discord-nya Ya Teman-teman bisa mendapatkan role dari Synergy 1K Rare, Epic, Legendary Ya Kelebihannya nanti kalau teman-teman aktif di Discord ya Mendapatkan title-titel seperti ini Itu teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat seperti ini Kayak exclusive role channel, exclusive giveaway Access to some NFT personal whitelist Alpha beta test Exclusive token airdrop Access to all NFT personal whitelist Dan juga exclusive NFT airdrop Ya Jadi silahkan join Discord-nya Ya Ini untuk roadmap-nya tadi udah ya Roadmap-nya tadi udah Ini social network-nya juga udah Ini disclaimer Oke paling gitu dong sih udah habis ya kita pembahasan untuk Whitepeper-nya Gue bahas singkat aja Nggak semua Karena tekut nanti durasi kepanjangan Silahkan kalau teman-teman tertarik untuk baca whitepepernya lebih lanjut Ya Buka websitenya Di sini Di sini ya Synergy Line Lalu download aja whitepepernya Atau di klik Kayak gitu Ya Jadi teman-teman silahkan pelajari Whitepepernya lebih lanjut Buat tau Game itu lebih dalam lagi seperti apa Dan potensinya seperti apa Oke thank you sudah menonton video Nivu Kalau ada kritik saran komentar Pertanyaan silahkan tuliskan di bawah Kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi Tentang Dimana dia akan melakukan Ido atau launchpad Silahkan tuliskan di bawah juga Ya berbagi informasi Kalau suka video silahkan di like Kalau nggak suka silahkan di dislike Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye bye Sampai jumpa